Kristus, pusat kehidupan manusia Setiap orang percaya tahu bahwa Yesus mati di salib bagi dosa-dosa mereka Tetapi tidak setiap orang percaya tahu dan sadar bahwa mereka juga mati bersama Yesus Nah, artinya banyak orang percaya kalau ditanya, Yesus mati bagimu, amin Tapi mereka tidak sadar bahwa selain Yesus mati bagi kita, Yesus juga mati sebagai kita Artinya, waktu Yesus mati di salib, kita ikut di salib, mati bersama dia Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian berkali-kali Kepada orang-orang di Kolose dikatakan bahwa Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapak Kolose 3 ayat 3 mengatakan seperti itu Kepada orang-orang di Roma dikatakan bahwa Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya Roma 6 ayat 3 Kepada orang-orang di Korintus dikatakan bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang Dan kita semua sudah mati 25 ayat 14 dan 15 Rasul Paulus mengajarkan untuk kita memahami salib Yaitu kematian Kita tidak dapat memahami kehidupan atau kebangkitan Kristus apabila kita tidak memahami kematiannya Kehidupan atau kebangkitan Kristus muncul setelah mengalami kematian Kata mati dan kematian di Alkitab Terjemahan Baru Pada Kitab Galatia ada 3 kali Kitab Roma ada 50 kali Bahkan di Kitab Roma pasal 4 sampai 8 ada 38 kali Di Bahasa Inggris ada 42 kali Kitab Iblani ada 17 kali Nah begitu luar biasanya Rasul Paulus diwayukan tentang kata mati dan kematian ini Sampai di Kitab Roma itu ada 50 kali Jadi memang Rasul Paulus sangat diwayukan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Sehingga dia menulis berkali-kali tentang kematian sampai 50 kali di Kitab Roma Saat kita sadar bahwa kita telah mati bersamanya Bersama Yesus Itu artinya kita telah mati atas Satu, diri sendiri Dua, dosa Tiga, dunia Empat, hukum taurat Dan hidup kita adalah Kristus Galatia 2 ayat 20, kolos 1 ayat 27 Yang pertama, mati atas diri sendiri Filipis 1 ayat 21 berkata Karena bagiku hidup adalah Kristus Bukan hidup bagi Kristus Bukan Bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Firman ini benar Jika kita mati bersama dia, bersama Kristus Kita juga akan hidup bersama dia, bersama Kristus 2 ayat 11 Galatia 5 ayat 24 berkata Mereka yang menjadi milik Kristus Telah sudah menyalipkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya Jadi setiap kita yang sudah percaya Yesus Kita menjadi milik Kristus Kita sudah menyalipkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya Wow, ini luar biasa sekali ya Satu anugrah Kalau kita memahami bahwa kita sudah menjadi milik Kristus Kita sudah menyalipkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya Begitu Yang kedua, mati atas dosa Romak 6 ayat 1-7 Lalu apakah yang akan kita katakan Apakah kita akan terus-menerus berdosa Supaya anugrah itu semakin bertambah? Tentu tidak Kita telah mati dalam dosa Bagaimana mungkin kita masih hidup lagi di dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu Bahwa semua yang telah dibaptis ke dalam Yesus Kristus Telah dibaptis ke dalam kematiannya? Karena itulah kita telah diguburkan bersama dia Melalui baptisan ke dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan Dari kematian oleh kemuliaan Bapak Demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru Sebab jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya Demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan dengannya Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa Sebab siapa yang telah mati Ia telah dibebaskan dari dosa Wow! Saat kita menyadari diri kita telah mati atas dosa Kita dibebaskan dari dosa Wow! Luar biasa ya Kabar baiknya kita semua sudah mati Bahkan tadi dikatakan dikubur loh Dikubur bersama Yesus Dalam baptisan kematiannya Jadi luar biasa sekali Bukan hanya kita mati bersama Yesus disalip Tapi dikubur Di dalam Roma 6 ini Yang ketiga Mati atas dunia Galatia 6 Namun bagiku Aku tidak akan pernah bermegah tentang sesuatu apapun Kecuali Tentang salip Tuhan kita Yesus Kristus Dan melalui salip itu Dunia telah disalipkan bagiku Dan aku bagi dunia Jadi selain kita mati atas diri sendiri Mati atas dosa Yang ketiga Mati atas dunia Yang terakhir Mati atas hukum Torah Roma 7 Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Torah Sebab kita telah mati bagi hukum Torah Yang mengurung kita Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menutro Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Torah Jadi kita sudah dibebaskan dari hukum Torah Karena kita sudah mati bagi hukum Torah yang mengurung kita Sekarang kita melayani dalam keadaan baru menutro Dan bukan lagi menurut huruf hukum Torah Kita telah mati bersama Yesus Itu artinya kita telah mati atas diri sendiri Atas dosa, atas dunia, atas hukum Torah Hidup kita adalah Kristus Kristus merupakan pusat kehidupan kita Nah ini merupakan rahasia yang tersembunyi ya Dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi Tetapi yang sekarang telah dinyatakan pada orang-orang kudusnya Yaitu Kristus ada di dalam kita Yang adalah pengharapan akan kemuliaan Kolos 1 ayat 26-27 mengatakan seperti itu Kristus menjadi pusat kehidupan orang percaya Segala sesuatu adalah dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus Bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Tuhan Yesus memberkati Bruency semua ya Terima kasih telah menonton!